Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, direncanakan akan didatangi langsung oleh Menteri Perdagangan. Bangunan PTM Pasar Muara Aman Lembong hingga kini tidak kunjung rampung. Ya, meski sudah dijadwalkan oleh PMK Pemlebong terkait peresmiannya, namun kondisi PTM ternyata masih menyisakan beberapa pekerjaan. Inilah kondisi bangunan pasar tradisional modern atau PTM di Kabupaten Lembong. Kabarnya PTM ini direncanakan akan diresmikan langsung oleh Menteri Perdagangan RI Zulki Piasan pada akhir tahun ini. Namun terpantau hingga saat ini kondisi pasar tradisional modern ini belum rampung 100% atau masih menyisakan beberapa pekerjaan yang belum tuntas. Pembangunan PTM ini sudah memakan tenggat waktu hingga kurun waktu 5 tahun lebih. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM Lembong menyebut, meski kondisi terkini pasar PTM belum rampung 100%, namun persiapan untuk menyambut peresmian dari mendak masih terus dilakukan dengan melibatkan banyak stakeholder dan memastikan pada peresmian nanti segala bentuk persiapan akan segera dituntaskan. Yang kita siapkan untuk menyambut kedatangan Pak Menteri, ada kondisi yang kita tahu nanti keadaan normal, kondisi ideal yang kita kehendaki. Untuk diketahui sebelumnya PTM ini pernah diresmikan pada zaman Bupati Lebong sebelum era Bupati Kopli Ansori, namun ternyata peresmian itu belum sepenuhnya menyelesaikan secara tuntas pengerjaan. Sementara anggaran yang dikucurkan sudah mencapai puluhan miliar rupiah, serta Bupati Kopli Ansori beberapa waktu lalu terakhir telah menyidik langsung PTM guna memastikan persiapan kios-kios yang disiapkan untuk dipakai nanti oleh para pedagang. Atri Prasetyo, Teper Bengkulu melaporkan.